halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi dengan saya di dapur kesayangan ini aku lagi menyiapkan menu makan malam ini menunya banyak pokoknya tetap semangat berjuang demi masa depan ini masakan jenis food banyak banget pokoknya mateng yang penting majikan suka ini rutinitas tiap hari masak memasak pokoknya jangan lupa tonton terus jangan di skip video-video saya ikutin ke lanjutannya oke lanjut saja ya teman-temanku itu semuanya ya ini aku perkenalkan masak apa ya sayur kedelai ya capar kedelai ini bahannya ya ini campurannya ada tahu ada wortel ada tau, joy, pie kalau disini nah ini juga ada yuyuk ikan giling ya nanti aku akan buat membungkus ini ya capai ya nanti aku akan goreng ya pernah di videoku yang pernah aku upload ya nah ini tahunya ya diboreng dulu semelah diboreng sudah sudah agak menguning ya aku akan nah ini ada dua rasa tahu ini tahunya yang kecil-kecil ini buat sayur yang gede itu langsung dimakan ya nah ini tadi ya ikan giling tadi ya ini buat membungkus yau capo itu hasilnya ya ini sambil menggoreng tahu ya pokoknya yang satunya goreng yang satunya pokoknya terus ya langsung langsung masak kaki goreng satu ngeracikin ya menyiapkan bahannya ya nah aku goreng cuma aku goreng saja ya nanti langsung dimakan kayak gitu dicocok sama saus sambal kalau yang ini tahu yang gede tadi majikan aku beli tahu tiga yang dua aku goreng yang satunya buat sayur nah ini akhirnya setelah aku goreng tahu terus aku goreng apa ini ikan ini ya ikan giling ini ya nah terus akhirnya ya aku goreng ini ikannya giling ya teman-teman tuh lihat ini ada empat ya ini tadi dua ya aku potong jadi keempat ya ini nah satu itu jadi dua jadinya empat ya terus aku bungkus daging giling ya nah ternyata enak ya majikan juga suka ya dulu aku pernah goreng satu kali eh ternyata enak gitu terus beli lagi beli lagi terus suruh kayak gini yang orang kayak gini ya nah teman-teman akhirnya sudah mateng ya kelihatan kelihatan enak ya aku goreng kayak gini nah sekarang aku lanjutkan menguseng sayur ini ya tahunya sudah ke goreng itu ada cacau ya itu yang dipungkus itu ya biar enak ya dikasih gitu ya pertama masukkan bawang putih dan jahe ya nah bagi itu habis menggoreng ikan tadi ya langsung aku buat nyayur ya menguseng itu gelai tampar kegelai ya nah ini camparnya dulu ya setelah eh apa itu jahe nah kalau disini caparnya kayak gini ya capar kegelai ya nah diongceng dulu nah tadi ya sudah mateng ya nah itu yang ada di piring itu eh itu daging eh babi ya itu cuyuk soy ya kalau disini di tim sama ikan asin ya kesukaannya kurang sini ya ini ikan giling tadi terus aku lanjutkan lagi ya ini tadi apa itu mengungseng sayur kedelai ini ya capar kedelai ini agak lama harus ditutup dulu ya seorangnya keras ya beda dengan toge ya nah habis itu setengah mateng ya tahunya dimasukkan nah setelah tahu dimasukkan kau jolipa nya dimasukkan ini kau jolipa nya itu juga tepat mateng terus ditutup sebentar ya setelah itu dimasukkan wortel tadi ya wortelnya gampang banget ini ya cepat mateng soalnya aku pasah ya ini wortelnya buat pewarna ya nah bumbunya cuma dikasih kecap asin ya soalnya sudah ada rasa asin gak usah dikasih garam ya itu tadi itu tadi ada cacau ya wow nah banyak banget ya ini warnanya juga cantik ya temen satu piring penuh ya nanti nah akhirnya sudah mateng ya temen-temen guna satu piring bener ya mantep banget wasapnya masih kedua-kedua ya nah terus ini ada ayam satu ya siang tadi aku sudah steam ya ini tinggal memotong ya kalau disini pakcik kai pakcik kai itu cuma dikasih garam ya di apa itu cuma di nggak pakai bumbulan cuma garam nah ini setelah aku potongin ya itu dirapikan dulu ya kepalanya sama tahitnya terus liwinya juga ya ditata lagi kayak masih utuh lagi gitu ya selanjutnya ya temen-temen aku akan menggoreng ikan ini ya ikan ini nanti banyak ya aku campur apa itu jahe ya dikasih jahe sama yin sejong udah cukup ya bumbunya itu ya apa itu bahannya ya nanti cuma dikasih kecap asin tapi ikannya itu harus diboreng dulu ya diboreng dulu kalau sudah menguning itu ya nanti jahe nya dimasukkan nah sekarang jahe nya saya masukkan ya gampang banget ya ada masalahnya disini kalau dimajikan saya ya tapi dimajikan lain enggak enggak sama ya ya nah sekarang aku masukkan yin sejong dibawah paslet teri daun bawang terus aku kasih kecap asin ya dan secukupnya saja ya jangan terlalu banyak terlalu banyak air biar merasuk dan matang dan terlalu hidup ini cuma itu oke jadi ini teman-teman ya ini ini teman-teman ya ini bisa dicampur sama daging papi juga bisa dicampur sama ikan gileng ya terus hari ini aku campurkan sama ikan gileng ya biar saya ikut melakukan ya nah beginilah ya kerjaan saya ya tiap hari masak-memasak nah masakan Cina sama masakan Indonesia itu udah jauh ya nah ini campurannya ikan gileng ya namanya nyiyok ya oke setelah mendidih ini sayurnya agak matang ya udah empuk ya jangan sampai eh sayurnya itu berubah warna ya nah ini dimasukkan ikan gileng ya sekarang sudah matang ya oke terima kasih ya teman-temanku semuanya yang sudah menonton ya jangan bosen jangan lupa di subscribe like dan comment ya terima kasih tetap jaga kesehatan teman-temanku semuanya tersemangat sampai di sini eh di sambung lain waktu ya oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih